Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya izin bertanya bu ya Sedang viral berita tentang menantu laki-laki yang selingkuh sampai berzina dengan ibu mertuanya Perselingkuhan ini pernah dilakukan sebelum anaknya menikah Kemudian dimaafkan oleh si anak gadis tersebut Setelah menikah ternyata suaminya belum bertaubat dan tetap melanjutkan perselingkuhannya dengan ibu istrinya tersebut Hancur perasaan si istri Apa yang harus si istri lakukan bu ya Sudah tidak ada kepercayaan lagi baik kepada suami atau ibunya Dan apakah pantas cerita seperti ini diumbar hingga viral di sosial media Terima kasih bu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Kesedihan di atas kesedihan Berita perzinaan itu saja sudah bikin sedih Akan tapi lebih dari itu adalah zina maharim Zina kepada mahrum Zina mahrum sudah bikin sedih lagi Apa lagi zina mahrum yang kemudian menyakiti orang lain lagi Coba Yang jelas hal yang semacam ini tidak boleh jadi berita besar Harus ditutup aibnya Akan tapi sebuah kisah Seorang ibu Yang sudah punya suami Naudzubillah Dia melakukan berzinaan Dengan seorang menantu Yang dia adalah mahrumnya karena menantunya Yang secara otomatis juga Tidak bisa mendidik anaknya perempuannya Karena dia sudah merusak anak perempuannya juga Menyakitinya Seorang laki-laki Bayangkan Dia punya istri Berzina dengan ibunya Berarti kan juga kurang ajar sama mertuannya Ini kejahatan yang berasal dalam rumah ini Mantu dan ibu ini Masya Allah Kalau ada Kita tidak usah menghujat dia sudah selesai Tidak Kami tidak tahu namanya siapa orangnya Hanya kalau jika ada yang demikian Ini kejahatan yang besar Yang harus kita hadirkan kesedihan Kesedihan Masya Allah Kalau ada yang demikian ini sedih Ini dosa di atas dosa Dan kami himpuh kepada siapapun Jangan biasa memberitakan hal-hal yang semacam ini Kami mau menjawab ini Hanya karena ingin membatasi semuanya agar tutup Jangan di-share lagi berita-berita semacam ini Tutup selesai ini Kesian dia Dia harus tobat dia Umat Nabi Muhammad dia Sekaligus pelajaran Buat kita semuanya Apa sebab sebabnya orang menjadi yang demikian itu Ada banyak sebab yang sering kami sebutkan Sebab karena mata sudah kotor Mata sudah jelatan Mata sudah nal Tidak melihat Sudah punya yang halal bagaimana Masih menginginkan yang haram Na'udzubillah Seorang ibu relam Dengan menantunya Menantunya kemestinya kekasih Anaknya Dan na'udzubillah Ini sudah kejahatan luar biasa Akan tapi kalau kita lacak ke belakang Ada sebabnya Di antaranya adalah Di antara sebab-sebab Suka nonton film-film kotor Hati-hati Suka nonton film-film kotor Menjadikan seorang anak Membayangkan ibunya jadi syahwat Seorang ibu berani dengan anaknya langsung Seorang bapak menjinai anaknya Hati-hati Dengan film-film kotor di hari ini Kami lebih beruntuk Nasih hati ini Tolong jaga mata Sebab kalau sudah orang Biasa nonton yang demikian Yang ada di hayalannya Bermacam-macam Sehingga pengen nyoba ini itu Dan sebuahnya Na'udzubillah Tolong perhatikan ini Kalau anda sudah mulai Masuk wilayah ini Segera tobat Segera sadar Karena itu akan merusak Bersama kroposnya iman Akan mudah melakukan Perzinaan dengan Siapapun Sampai ibunya Ibu mertuanya Bahkan ada orang Dengan ibunya sendiri Aduzubillah Nggak tolong jaga Ada pun masalah ini Adalah tidak boleh Diberitakan besar-besar Kami perlu nyampaikan Karena kami numpang Ini sudah telanjur Disemput-semput Kami sampaikan tutup Semuanya yang pernah mengeser Tolong dihentikan semuanya Dan kewajiban bagi anda Sebagai seorang mu'min Yang punya rindu Kepada Allah dan Rasulnya Doakan semoga Yang memberikan hidayah Kami doakan semoga Ibu memberikan hidayah Ibu tersebut Suami terutama hidayah Dan harus pisah Sudah selesai Karena istri Nggak akan puas Nggak akan terima Karena akan kecewa Berat Sudah pisah Masing-masing Hidup masing-masing Hijrah ke tempat yang jauh Sang istri Kembali kepada suami Sang ibu Kembali kepada suaminya Kemudian sang yang mantan mantu Biar pergi ke tempat yang jauh Menikah Cari istri yang baik Menjadi dua soleh Selesai ini Kita hapus Ini kisah Ingat Jangan biasa Karena bicarakan App-nya orang Hei hamba Allah Karena app itu Dari syahwat Dan anda punya syahwat Kita punya syahwat Biasanya terjumus Dalam kehinaan yang serupa Kalau kita biasa Mengumbar kejelekan orang Ingat Memang ada unsur kesalahan Bagaimana harus diangkat di media itu Kesalahan dari yang keluarga Karena memang kebodohan Tidak mengerti Yang punya masalah Serupa Jangan sampai diumbar Yang semacam ini Sebab perzinaan ini Kalau sudah diumbar Ini nular Menjadi orang mengentengkan Perzinaan Sehingga orang Bukan menganggap Zina itu adalah Tidak berat Tidak Bukan zina Bukan dosa Tidak Akan tapi Karena sudah banyak orang melakukan Menjadi seperti biasa Naudzubillah Jika ada kasus-kasus Yang serupa Tolong Sebisa mungkin diselesaikan Tanpa harus Diramai Diekspos Banyak yang terluka Ibunya menjadi terkenal Sebagai seorang pezina Anaknya menjadi malu semuanya Kalau malulah Takut badan Allah Ya tapi malu dan putus asa Dia berkata Ibuku juga demikian Mau apa lagi Naudzubillah Terjumus lagi Maka yang punya Permasalahan yang serupa Ingat Jangan membawa-bawa media Dan ingat Anda yang punya media Hati-hati Anda punya urusan Dengan Allah Jangan suka menyeber Eb-nya orang Karena Ib-Zina ini Ib-Zina ini Hendaknya segera ditutup Kalau tidak Kenapa Akan menyeber dan menular Menjadi sebab Perzinaan menjadi biasa Di sebuah Pilihan Anda sabar Anda sabar mendidik dia Atau Anda lepas dengan halus Tanpa harus Anda Ramai-ramekan Seorang istri juga demikian Bukan katanya Melihat dengan matanya Yakin bahasanya suaminya Melakukan perzinaan Keharum Dan sebagainya Tidak harus di ekspos Berbesar Akan tetapi Diselesaikan Dengan baik Dan dinasihati Kemudian Kepada Anda Yang pernah dengar berita ini Kami baru-baru dengar Apa yang ada di hati Anda Sedih atau tidak Anda Kalau Anda tidak sedih Na'udhu Billah Anda tidak punya iman Anda sedih Atau tidak melihat kejadian Semacam ini Pernahkah Anda Mendoakan yang bersangkutan Itu yang bermasalah Dia masalah besar Seorang ibu Sebenarnya itu Masalah besar Dia dengan menantunya Menantu masalah besar Sudahkah Anda Mendoakan mereka Semoga Allah mengampuni Berikan hidayah Dan anak gadis Anak perempuan yang Punya suami sama itu Semoga diberi segala kebahagiaan Diganti dengan suami Yang soleh Yang baik Yang hebat Dan seterusnya Doakan Itu yang perlu kami sampaikan Ingat semuanya Hati-hati Maka di rumah pun Sudah harus kita waspadai Tentang Pendidikan Bahas dari Tentang Urusan-urusan Semacam ini Urusan syahwat Aurat Segala macam Tontonan di rumah kita Naudzubillah Maka yang bisa Lalu ingatkan Anak-anak kecil Sekarang sudah Bada tahu Film-film kotor Hei orang tua Waspada Dengan itu semuanya Ini kan berita Yang terekspos Di saatnya Naudzubillah Ibu berzina Dengan anaknya Bapak menzinai Anaknya Naudzubillah Masya Allah Ya Allah Semoga Allah Mengampuni semuanya Kami himbo kepada anda Yang bisa menyebarkan Berita semacam ini Tolong Tutup Hentikan 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 Semoga Allah Mengampuni Doakan orang yang punya Masalah Hentikan Semoga Allah Memberikan hidayah Kepada mereka Yang punya masalah Baik yang telah Tersanjut Teranjur Diekspos beritanya Atau Yang punya masalah Tersembunyi Di rumah sana Di keluarga Ingat kembali Kepada Allah Cepat kembali Kepada Allah Takut dosa gede Zina dosa besar Kembalilah kepada Allah Tidak usah cerita Kepada siapapun Dari bangsa manusia Cukup menghadap Kepada Allah Minta pun kepada Allah Selesai Hijrah Kalau permasalahan Terzina Terjadi di rumahmu Mungkin seorang anak Zinai bapaknya Tinggalkan tempat itu Dengan alasan Mau kerja Mau ini Karena di rumah Mungkin akan Atau seorang ibu Harus berusaha Untuk menghindari Hati-hati Ini kehinaan 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 Masya Allah Semoga Allah Menjaga keluarga kita semuanya Menjaga kita semuanya Menjaga dari kehinaan Yang kepelesaian Dalam kehinaan Segera sadar Semoga Allah Memberikan petunjuk Allah Memberikan petunjuk Dan pengampunan Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton!